Apa itu kudus? Kudus itu berarti khusus, bukan suci. Kudus itu berarti bahwa seluruh hidup kita dikhususkan untuk Allah. Diarahkan kepada Allah. Dipersembahkan kepada Allah. Sering berdosa, sering jatuh, sering gagal, tapi terus seluruhnya Tuhan. Dan karena itu gak penting simbol. Dan karena itu keliru pemahaman yang mengatakan bahwa hatiku Allah. Tapi kalau tubuh bukan Allah. Hari ini itu pelayanan. Kalau sering, nah itu urusan. Kekudusan sebagai kaya hidup menolak prinsip dualisme. Dualisme itu apa? Yaitu pemahaman bahwa Yowas, nama seri Yowas, itu bisa dibagi juga. Ada yang untuk Allah, ada yang bukan untuk Allah. Kekudusan berarti seluruh hidup Yowas, seluruh hidup Anda dipersetakan pada dua miliar. Kepada Allah atau kepada yang bukan Allah. Desk. Anda, anda semua. Saya sangat suka dengan kirim sumat 365. Anda lihat nanti di luar. Kirim sumat 365. Kalau lupa ingat jumlah hari dalam setahun. Take my life and let it be. Konsekretin waktu ini. Konsekretin. Artinya dipersembahkan. Yang kecil-kecil itu dipersembahkan. Anda suka merasa, memasalah untuk krisis. Anda suka mempunyai komputer. Ini bukan dunia ini. Ini untuk Allah juga. Ketika anda nyapu, menyapulah. Sebagai persembahan. Kalau ada seorang yang mungkin, Anda suka baca ini di sini. Jadilah driver yang sadar ini bekerja. Tidak ada pemisahan dalam hidup kita. Saya kali memimpin perusahaan tidak remaja. Kemudian saya kali suka membuat sebuah tabel. Lalu saya bagi dua tabel itu. Duniawi dan suruh dari. Atau kedagingan dan rohani. Lalu saya kitaran lagi itu untuk menulis. Apa yang menurutmu kedagingan? Apa yang rohani? Wow, mereka yang kedagingan banyak. Seks itu nomor satu. Apa lagi? Siapa ini? Mas Oan? Duniawi atau kedagingan atau orang-orang? Ibu-ibu siapa ini? Kedagingan atau spiritual? Apalagi kalau beli daging di hero bisa. Kedagingan atau kedaging? Kedagingan atau kedagingan. Kalau apa lagi? Main gadget? Main gadget? Kedagingan. Kalau main golf? Kalau main golfnya sama pendeta? Kedagingan betulnya. Kalau yang rohani apa? Doa? Doa, doa. Doa, doa. Ke gereja? Berlali baca al-kita. Kalau main musik di badan? Kalau main musiknya di club malam? Kedagingan. Padahal si Aminor, si Aminor, si Aminor, si Aminor, si Aminor, si Aminor, sama saja semua. Cuma tempatnya begini. Hidup, kan? Mereka bikin itu, lalu saya ambil spidol, dan saya jodek, salah. Ideonisme, bodisme. Kenapa salah? Karena tidak seharusnya ada pikiran. Kenapa salah? Karena seluruh hidup kita cuma punya dua pilihan. Seluruhnya atau Allah, atau seluruhnya? Bukan. Itu Christian lifestyle. Jadi seks, misalnya. Seks itu kedagingan atau rohani. Tergantung. Kalau Anda menikmati seks dalam ikatan bernikahan, kudus, yang penuh kesetiaan, yang saling menghargai, itu sangat-sangat spiritual. Sangat-sangat rohani. Shopping, itu rohani atau kedagian? Tergantung. Kalau mau bukanya jam 10, jam 9 ada ubah nombor. Itu kedagingan. Tapi kalau Shopping Anda butuh untuk menurut uang semua jalan yang sekandang ini, tidak ada samannya. Doa. Doanya kedagian atau rohani. Tergantung. Kalau Anda doa, Tuhan, aku kok bosen dengan istriku ini. Boleh gak, Tuhan? Diganti saja. Oh, saya sering itu bukan hanya dunia ini. Itu merah kami. Dan tidak ada yang bertanggungan baik hanya karena tindakannya kelihatan baik. Kegerajaan belum tentu itu rohani. Menjadi pendekat belum tentu yang rohani. Ketika motifnya salah, semuanya menjadi salah. Kegugusan itu berarti hidupmu sepuluhnya untuk Allah. The way of life. Dan itu yang menjadi doa. Kudus sekali. yang ketiga seserah bukan hanya Yesus berdoa untuk identitas kita, untuk gaya hidup kita, tetapi yang ketiga juga untuk tugas kita. Tugas. Ayat yang ke-18 dikatakan Salah seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian kula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Diutus. Nah, kesalahan orang Kristus berhati-hati seserah memahami bahwa yang namanya diutus. Itu melakukan sesuatu. Kelingkai. Diutus untuk melakukan sesuatu. Salah. Yesus mengutus kita ini bukan untuk melakukan sesuatu. Mengunjiri, menggristenkan, berbagi-bagi sembahku. Itu dampak. Itu cuma kegiatan. Tapi tugas pengutusan. Itu esensinya apa? Kita diutus untuk menjadi diri kita hadir. Dalam ujian kita semua adalah Kristus-Kristus kecil, little crisis yang hadirlah, tampil dalam Kristus. Dia menjadi diri yang sudah menunjukkan krisis, yang sudah diubah oleh krisis. Itu tugas pengutusan kita. Saya sangat tertarik dengan lukas pasal yang ke-10 sebuah gambaran yang sangat tidak akan kita buka bersama. Lukas pasal 10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat-ayat ke-3. Kita baca sama-sama ya. Lukas 10 ayat-ayat yang ke-3. Dua, tiga. Pergilah sesungguhnya aku memutuskan seperti anak doma ke tengah-tengah Yesus tidak berkata sebaiknya kau pergi. Kalau mau kau pergi. Kalau tertarik kau pergi. No. Aku memutuskan dari ini perintah yang bisa dibantah. Mengutus kita apa? Seperti dalam bahasa aslinya seekor anak doma ke tengah-tengah kawanan segala. Kalau ada satu serigala ke tengah kawanan doma anda percaya. Hancur semua. Sekarang sebaliknya satu ekon doma ke tengah kawanan serigala. Wuuu. Untuk apa? Tidak dikatakan apa-apa. Untuk apa? Yesus hanya berkata tetaplah menjadi anak doma dan jangan jadi sekal. Aku membuat suka seperti anak doma ketika sekal. Kok orang crazy. Itu banyak dan pikir kita lihat oh iya kita ini doma bersih cute sosli tapi di tengah kanan doma jadi sukanya ke gereja kegiatan kegiatan ketamanya apa? Gereja-gereja dan karena itu gereja selalu laris di Indonesia. Kegiatannya banyak. Ya kan? Dari seluruh suasana doa kakus latihan ini latihan latihan selam atau selam lagi. Latihan selam di gereja latihan nyulam latihan senam selam sama selam berapa kegiatan dosa yang dikait berapa betul kan para penatuan merawat ini merawat itu komis ini komis itu latihan semua lumpuh di gereja kenapa? karena ini kawanan doma anda menjadi anak doma di tengah kawanan doma ya aman enak paling anda tinggal pilih gereja mana yang konsumsi lebih enak ada yang kedua orang-orang yang sadar bahwa kawanan aku ini doma harus pergi serigala begitu witik masuk ke kawanan serigala kok ini jadi serigala jadi serigala saya kontroli atau yang ketiga kalau hari minggu jadi so sweet itu tadi serigala yang cute kalau hari senam jadi doma yang cute kalau senen jadi serigala serigala itu itu dua semua yesus tidak menyetujui ketiga tiga yang yesus tujui apa anak doma ketengah serigala dan tetap menjadi anak doma bukan untuk menyetujui tapi untuk menjadi jadi be in yourself not doing something menjadi dirimu yang menampilkan Kristus itu cuma kalau jangan tukar kita ketentukan oleh Kristus maka kemana pun ada pergi yang menampilkan Kristus yang satu dan sama itu jadi tugas kita bukan membawa orang kepada Kristus tapi membawa Kristus melalui hidupmu kepada orang lain maka ketika Anda pulang dari tempat ini berpikirlah dan dan evaluasi apakah kalau aku bertemu dengan orang-orang ini mereka melihat Kristus dalam hidup tidak kok berat jadi orang Kristus siasat tentu itu saya berkata yang ketiga yang keempat bukan hanya doa Yesus bicara soal identitas kita soal gaya hidup kita soal tugas kita tetapi yang keempat soal jaminan kita seberang apapun bisa di domba ketenaz setiap kali kita bicara soal domba kita selalu bicara soal sosok yang yaitu gembara ketika Yesus berkata engkau seperti domba ketenaz kiri dalam maka jangan pernah lupa bahwa setiap kali domba itu pergi dia tidak pernah pergi seorang diri dia selalu bersama gembara dan itu jalanan kita dan itu yang dikatakan secara sangat indah dalam bacaan kita di ayat yang ke-17 Yesus berdoa kuduskanlah mereka dalam kebenaran apa artinya kuduskan dalam kebenaran ada ingat satu kali Yesus pernah berkata dalam ayat 14 aku adalah jalan aku adalah kebenaran dan ketika Yesus berdoa kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu artinya kuduskanlah mereka dalam ku aku bersama mereka dan itu dilanjutkan kebenaran itu adalah firmanku adalah kebenaran Yesus sang firman dengan kata lain jaminan kita adalah bahwa kita kemana-mana seperti anak domba itu gak akan lepas dari Tuhan terima kasih